Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawam Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Mengenai tutorial singkat Tentang cara menambahkan bangunan Atau menghapus bangunan Pada aset tanah Siman P2 Real atau produksi di tahun 2024 Silahkan nanti kawan-kawan atau bapak ibu Login dengan nungul analisis Statker Coba langsung saja kami perhatikan Di sini kami sudah langsung login Ke analisis Statker Di siman P2 nya Langsung menunya kita pilih Master Asset Kita pilih Data Asset yang aktif saja Di sini supaya lebih mudah Kita pelter saja ke bagian Asset tanah Karena tadi terkait dengan Tanah Kita klik tengapkan Di sini untuk Mempelter Lebih ke kudi barang Atau nama barang Bisa klik tampilkan Pelter Di bagian atas ini Nanti bisa langsung Mencari nama barang Atau kudi barangnya Karena ini asetnya Tidak terlalu banyak Kita tidak Tidak menggunakan Pelter Kita langsung saja Kita pilih Misalnya ingin menambahkan Bangunan Di bagian tanah ini Nomor 4 Atau Terkait masalah Usulan RK BUMN Wajib melengkapi Bangunan Foto SPSK Jika ada Kita kembali Cara menambahkan Tanah tadi Mohon maaf Cara menambahkan Bangunan Dalam tanah Caranya Sangat mudah Mohon maaf Kawan-kawan Atau Bapak Ibu Bukan di dalam tanah Di atas tanah Milik Satkar Jika dalam tanah Artinya Di kubut Caranya Kita masuk Kita pilih Bangunan Kita klik Tambah bangunan Ini Silahkan Nanti dimasukkan Tanah apa saja Yang berada Mohon maaf Bangunan apa saja Yang berada Di atas tanah ini Agak sedikit Belibet Di caranya Kita tambah Bangunan Silahkan Dipilih Kepemilikan Bangunannya Misalnya Milik Satkar Sendiri Pilih saja Disini Saratnya Untuk bisa Menambahkan Bangunannya Harus Diisi Luas Dasar Bangunan Di bagian Kolom ini Harus Terisi Luas Dasar Bangunannya Ini masih 0 Tidak bisa Ditambahkan Coba Kami Contohkan Misalnya Ini Yang ingin Masukkan Kita Shift Kita Coba Lihat Keterangannya Biasanya Luas Dasar Bangunan Wajib Diisi Terkait Cara Mengisi Luas Dasar Bangunan Sudah Kami Sampaikan Pada Video Kami Sebelumnya Silahkan Tonton Youtube Kami Di bawah Di skripsi Video Ini Kami Cantumkan Link Youtube Kita Kembali Lagi Ke Aplikasi Jadi Yang Bisa Diisi Yang Ada Luas Dasar Bangunannya Saja Bisa Ditambahkan Disini Yang In Kami Tambahkan Di Atas Tanah Ini Bangunan Parkir Kita Pelter Saja Supaya Lebih Mudah Karena Asitnya Banyak Kami Cari Sini Barang Parkir Kita Enter Khusus Kebagian Parkir Saja Yang Muncul Jadi Tadi Sangatnya Luas Dasar Bangunannya Harus Termisi Ini Sudah Termisi Kami Contohkan Disini Ada Dua Bangunan Tempat Parkir Di Atas Tanah Ini Kita Centang Saja Nob 4 Dan 5 Kita Sip Sudah Masuk Untuk Menambahkan Bangunan Lagi Jika Ada Nanti Bangunan Di Atas Tanah Itu Tinggal Tambah Disini Untuk Menghapus Kalian Atau Bapak Ibu Caranya Sangat Mudah Tinggal Dipilih Yang mana Ingin Dihapus Tanda Hapus Bagian Aksi Klik Hapus Oke Selesai Seperti itu Kiranya Cara Menambahkan Bangunan Di Di Atas Tanah Sat Sat Ker Bagi Itu Juga Dengan Cara Menghapus Sekian Yang Bisa Sampaikan Tutorial Singkat Kali Ini Mohon Maaf Jika Dalam Penjelisian Kami Tengah Cepat Atau Kurang Bisa Dipahami Akhirnya Kami Sudah Dengucapkan Nabi Taufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih